Karena ini pangkara ini betaka sonetak ada, gak salah ini seperti apa. Jadi maksudnya ini mau klarifikasi ular supaya ini orang-orang bisa tahu bahwa ini betaka tidak mau klarifikasi ini. Jadi ini surat apa yang kakak buat nih? Ini surat pernyataan. Pernyataan untuk? Untuk mencabut pernyataan sendiri. Iya, mencabut pernyataan. Ya betaka pering dokumen lain. Oh, pering dokumen lain. Nah ini Martin Besinda terciptakan, saya akan akan berikan dokumen. Bisa kakak jelaskan terkait di kronolog seperti apa hingga terjadinya fotokopis? Pak Billet kirim ada berkas untuk suruh print. Jadi ini print habis ditaruh di sini. Ini tampak sudah sebab print, beta habis di sini. Kita print habis. Soalnya lama waktu amartem Desidaqa, amartem Desidaqa. Mungkin dia lihat berkasnya di situ. Nah, beta bisa ditahu juga. Nah, ini langgar satu bulan kok. Dari data suruh bikin pernyataan, suruh tanda tangan. Tapi sudah suketiknya memang, jadi bisa ditahu suratnya ke mana juga. Jadi suruh beta tanda tangan saja, ini surat ini. Jadi, habis itu bilang ini surat apa, bapak bilang surat pernyataan. Jadi akhirnya betulah suruh tanda tangan saja di sini. Sudah begitu, sudah datang. Jadi yang dari suruh kakak fotokopis itu siapa? Kita print saja, jadi beta taruh di sini. Oh, print ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Taruh di sini. Mungkin waktu amartem ini lihat, makanya. Lihat. 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 Lihat tadi, ini betulah sudah tahu lagi, sudah ini karman acaranya, ayo situ. Satu bulan, baru-baru sudah antar surat. Ini surat pernyataan ini, surat pernyataan ini lakukan tanda tangan saja. Surat pernyataan isinya apa itu? Ini di sini bilang ini, pernyataan ini, di sini namanya Okanale. Ini di sini, di sini bersama saya mengatakan yang sesungguhnya bahwa saya pernah memberikan fotokopi atau putusan perkara perdata. Nomor 1, nomor 199, PDT-Gari 2022, PN, Bupa, tanggal 6 April 2023. Tapi isinya juga sudah dibaca juga. Dia superi memang, jadi dia sorot. Ini pernyataan apa-apa? Kalau bila ini, kebenar kita ada baca ini orang print di situ, jadi dia langsung ini lihat. Langsung ini, satu bulannya baru-baru sudah surat pernyataan ini. Yang langsung sedorkan ini, berita tanda tangan saja. Terkait dengan pernyataan yang ada itu, menurut kakak seperti apa? Kita sudah tahu, apanya karman acar. Apabila surat perin, tapi biasanya ada perin, kita taruh di situ. Dia biasanya satu jam, baru-baru sudah tanda tangan. Jadi kita perin, taruh di situ saja. Boleh tahu jam berapa kira-kira itu pada hari itu, jam-jam ya? Iya, jamnya siang, sekitar jam 12. Jam 12 siang. Iya. Jadi jam 12 siang itu Pak Pemaren terus? Tapi di sini, bila tanggal sekitar pukul 9.30 di sini. Tapi waktu itu kita sempat baca di sini, 9.30. Sesungguhnya kakak jam berapa itu? Dipertegas lagi. Ini siang. Jam? Jam sekitar jam 12. Tanggalnya sama? Tanggalnya, dia satu bulan. Jadi kita sempat ada perinnya. Tanggal berapa, tapi dia ini tanggal 5 baru datang, taruh di surat pernyataan. Oh, iya kakak. Begitu. Oke. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit konologis Pak Martin datang, lalu dia melihat itu, lalu sampai berakhirnya dia suruh kata-kataan itu. Apakah ada pemberitahuan atau seperti apa? Mungkin dari konologis itu pertama. Setelah itu beliau bertanya seorang surat atau tidak. Tidak bertanya dulu. Setelah itu boleh pulang. Hanya lihat itu berkas. Berkas lalu waktu pulang. Satu bulan baru datang lagi. Iya. Minta kakak untuk buat pernyataan. Yang kakak sendiri juga tidak tahu isinya seorang surat. Iya. Tidak tahu juga. Apa nama jelas kakak sendiri? Halkan Anale. Halkan Anale. Iya. Profes sebagai pemilik. Ini. Bosa print-print. Di seprik. Waktu omartendak tentu dia datang print atau dia datang? Ini pas dia datang print juga. Jadi print dia taruh di sini sama-sama semua juga. Yang menurus apa kak? Yang menurus untuk tanda tangan siapa? Pak Martin. Iya Pak Martin. Kak omong dia penama lengkap? Pak Martin Besi. Martin siapa? Martin Besi. Dia profesi sebagai apa? Pengacara. Pengacara di kota Kupang? Iya. Nama Martin Besi? Iya Martin Besi. Ini ucap dia mempernyataan. Ini ucap dia berpernyataan. Nah. Berpernyataan. Saya tahu ada penasalah ini seperti apa. Jadi maksudnya ini. Mau klarifikasi ular supaya ini orang-orang bisa tahu bahwa ini dia tahu sebaik tidak mau klarifikasinya. Jadi ini surat apa nih kakak yang kakak buat nih? Ini surat pernyataan. Pernyataan untuk? Untuk mencabuk penyakit. Iya mencabuk pernyataan. Tadi kan dia bilang beli ada print. Ada print di sini. Ada print di sini. Ya betul print dokumen lain. Bukan print dokumen lain. Nah ini Martin Besi ini datang ciptakan saya tandakan bahkan beri dokumen. Artinya tudingan bahwa putisan bococok sebenarnya tidak benar. Saya sendiri tidak benar. Ini kan sudah klarifikasi orangnya langsung pak. Ada itu tipe semua. Ini faktanya sudah terang benar. Kan orangnya langsung klarifikasi. Bahwa tidak benar surat pernyataan yang dibuat. Lokasi kah akan engkau ini ke tempat bagaimana? Nah ini kebetulan nanti klarifikasi langsung di Adirio. Kan Adirio yang kebetulan datang print di sini. Kemudian orang ini diskusilah. Dan kestahu bahwa dia punya berbaru dia tanda tangan satu surat. Yang bukan dia yang buat tapi pak Martin Besi sendiri yang buat. Kemudian suruh dia tanda tangan saja. Tanda tangan langsung pak Martin Besi. Jalan bahwa surat ini dan jadi lampiran dan laporlah keling. Setelah mengetahui peristiwa sebenarnya seperti ini selanjutnya seperti apa? Oh pastilah lapor polisi. Kororlah seperti ini harus. Kita lapor polisi.